Saya ingin keningatkan kepada semua yang ada, sekali lagi bahwa memang saya di cekal oleh pemerintah Saudi, tapi atas permintaan pemerintah Indonesia. Justru pemerintah Saudi siap untuk melepaskan cekal tersebut, kalau ada jaminan bahwa kepulangan saya itu aman, damai, tenang, karena pemerintah Saudi juga tidak ingin disalahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Saudi, yang selama dua tahun setengah saya berada di Mekah ini mereka tidak pernah mengganggu saya. Saya hidup di sini aman, nyaman, tenang, senang, penuh berkah, dan mereka setiap saat siap untuk mencabut cekal saya, kalau ada jaminan keamanan tersebut dari pihak Indonesia. Sementara saya berusaha meyakinkan bahwa saya bisa pulang kapan saja dan insya Allah tidak akan ada sesuatu yang terjadi, tapi mereka perlu untuk jaminan itu datang dari pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia tidak usah berpura-pura, tidak mengetahui tentang cekal ini, karena pemerintah Indonesia sebetulnya yang meminta saya untuk ditekal karena alasan politik, karena saya diinginkan oleh pemerintah Indonesia agar tidak hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada saat digelarnya Pilpres 2019 yang dibandingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan Enjil Channel. Pada video kali ini saya akan membahas terkait Reuni Akbar 212 yang kemarin sudah dilaksanakan di Monas pada tanggal 2 Desember 2019. Ada 2 berita teman-teman yang akan kami sampaikan hari ini, yang pertama saat Habib Rizik merasa ada dalam sinetron. Kemudian yang kedua, Prabowo ke Jokowi, GNPF klaim Reuni 212 tidak bermotif politik. Inilah teman-teman 2 berita yang akan kami sajikan, tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab menyebut pemerintah membuat sinetron pengasingan dalam kemasan pencekalan. Dia menuturkan, bangsa membutuhkan kepemimpinan yang jujur. Sekali lagi, stop kebohongan. Bangsa ini membutuhkan kejujuran pemimpinnya. Siapapun yang ingin bertanya tentang pengasingan saya, kapan dihentikan, jangan tanyakan ke saya. Kata Habib Rizik Sihab. Habib Rizik menyampaikan itu melalui video yang ditayangkan di panggung Reuni 212 di kawasan Monas, hari Senin tanggal 2 Desember 2019. Menurut Habib Rizik, pertanyaan mengenai kapan pencekalan itu disudai bisa ditanyakan langsung ke pemerintah Indonesia. Jangan tanyakan ke DPP FPI, jangan tanyakan ke KNPF Ulama, jangan tanyakan ke PA212, jangan pula tanyakan ke pemerintah Arab Saudi, tanyakan ke pemerintah Indonesia yang menggelar sinetron pengasingan dengan kemasan pencekalan. Ini tutur Habib Rizik Sihab. Habib Rizik juga menyanggah pernyataan pemerintah mengenai tak pernah mengelapor. Habib Rizik menyebut, dia menghubungi otoritas Indonesia di Arab Saudi saat terjadi pencekalan. Saya mau sampaikan secara langsung, bahwa pada saat terjadi pencekalan, pihak pertama kali saya hubungi adalah pihak otoritas Republik Indonesia. Bahkan, Duta Besar RI yang berkedudukan di Riyad mengirim seorang utusan secara resmi, yaitu ketua pos badan intelijen negara ke rumah saya untuk meminta keterangan tuturnya. Habib Rizik menambahkan, orang yang disebut sebagai ketua pos badan intelijen negara tersebut meminta sejumlah berkas keimigrasian dalam bentuk fotokopi. Habib Rizik mengaku sudah memberikan berkas-berkas yang diminta itu. Ketua pos badan intelijen negara tersebut meminta sejumlah berkas keimigrasian dalam bentuk fotokopi, dan semua itu sudah saya berikan. Bahkan melalui HP dari petugas tersebut, saya sempat bicara dengan Pak Dubes. Saya sempat menawarkan kepada Pak Dubes untuk mampir ke rumah saya. Pak Dubes mengingatkan saya untuk memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya, ujar Habib Rizik siap. Makanya saya terkejut, begitu ada laporan saat ini mengenai Duta Besar, menyatakan tidak pernah HRS melapor. Bahkan Pak Mahfud juga kemudian menyatakan hal yang serupa sambungnya. Menko Polhugam, Mahfud MD membantah klaim Habib Rizik yang maku telah melapor ke Kedutaan Indonesia di Arab Saudi. Mahfud mengatakan, Habib Rizik siap tidak pernah datang ke Kedubes RI. Tidak ada melapor, saya sudah bicara dengan Kedubes. Tidak pernah datang, dia menganggap pemerintah ilegal. Kata Mahfud MD di kantor Menko Polhugam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada hari Senin 2 Desember 2019. Mahfud menuturkan, memang ada orang yang menemui Habib Rizik untuk bertanya. Namun Habib Rizik tidak pernah melapor. Nah itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Habib Rizik siap mengenai pencekalan dirinya. Beliau mengatakan, sekali lagi stop kebohongan, bangsa ini membutuhkan kejujuran pemimpinnya. Nah itulah teman-teman berita yang pertama. Kemudian berita yang kedua, Prabowo ke Jokowi, GNPF klaim Reuni 212 tidak bermotif politik. Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatma Ulama, GNPF Ulama, Ustadz Yusuf Marta mengklaim Reuni 212 yang dikelar di Monas, Jakarta Pusat. Pada hari Senin 2 Desember, tak menyimpan motif politik. Pasalnya, gelaran Pilpres 2019 yang mempertarungkan Joko Widodo Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto Sandiaga Uno sudah rampong. Lagi pula, Ustadz Yusuf menambahkan, sosok yang didukung kelompoknya pun telah merapat ke pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dalam konteks ini, Prabowo yang sudah menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin. Pilpres sudah selesai. Orang yang kami dukung juga sudah berkoalisi. Sementara kami tetap istiqomah di jalan yang sama bersama umat dan ulama. Ujar Ustadz Yusuf Marta di tengah mengadiri Reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta pada Senin 2 Desember 2019. Dan sesuai arahan, Imam Besar Habib Rizik, kita tetap oposisi. Tapi oposisi yang positif, bukan oposisi yang negatif agar umat tidak kecewa, kata dia. Ia juga mengetahui ada beberapa pihak yang mengaitkan Reuni 212 kali ini dengan kasus penistaan agama. Tapi Ustadz Yusuf menampiknya, menurut dia helatan yang berlangsung sejak pukul 03 WIB dini hari ini telah direncanakan jauh-jauh hari. Menjelang Reuni, adanya penista-penista agama, yaitu pasti akan kami suarakan, agar mereka itu diproses hukum dan tidak dibedak-bedakan. Seolah-olah hanya sekelintir orang, 3 atau 4 orang dari 240 juta penduduk Indonesia, tapi benar-benar seperti kebal hukum, tidak tersentuh hukum. Kata Ustadz Yusuf Marta, kata dia beberapa pelaporan bahkan tak mendapatkan kejelasan proses hukum. Ini yang harus kami suarakan agar hukum tetap berdiri, sambung dia. Ustadz Yusuf menyebut, Reuni 212 tersebut turut menjadi perhatian berbagai negara seperti Australia, Malaysia, Brunei, dan Rusalam, baik melihat melalui siaran langsung maupun mengirim utusan. Diketahui, gelaran Reuni 212 yang diklaim, dihadiri 1 juta orang itu diawali dengan sholat tahajud berjamaah pada pukul 03 WIB dan dilanjutkan dengan istihkosah atau doa bersama. Setelah itu, sekitar pukul 04.05 WIB, para peserta menjalankan sholat subuh berjamaah dan diteruskan dengan berzikir. Rencananya bakal hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam susunan acara Anies Dijadwalkan memberikan sambutan sekitar pukul 07.20 WIB. Itulah teman-teman terkait berita Reuni 212 yang telah usai. GNPF mengatakan bahwa Reuni tidak bermuatan politik karena Pilpres sudah selesai dan Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Jadi ditegaskan bahwa Reuni 212 tidak bermuatan politik. Adapun mengenai penista-penista agama tentu akan disampaikan dalam Reuni 212. Karena itu bagian dari Islam, siapa yang menistakan agama tentu harus didorong supaya proses hukum ditegakkan. Itulah teman-teman 2 berita yang kami sampaikan, kami hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya. Dan terakhir jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!